Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di esteem channel ke hari ini video ini yang saya bikin hari ini ini akan membahas mengenai helm lagi kebetulan kalau sebelumnya kita bikin video mengenai like dislike, nah hari ini saya mau bikin video perbandingan mengenai 3 helm yang saya pakai sehari-hari helmnya apa aja, nah ini sudah saya siapin disini, yang ini yang paling kanan saya, sisi kanan saya ini kayak YTTT course kemudian yang tengah ini adalah sharp sharp score 2 dan ini adalah Zeus kalau diurut untuk pembeliannya yang saya beli pertama yang Zeus saya beli kedua yang sharp kemudian yang ketiga baru KYTT course oke, kita buka dulu ya helmnya oke, sembari nyiapin ya jadi saya sudah nyiapin beberapa aspek yang saya bandingin ya oke, jadi tujuan perbandingan helm ini ini bukan tujuan akhirnya itu bukan oh yang ini lebih mahal ini lebih bagus bukan seperti itu ini cuma sekedar perbandingan aja bahwa di setiap helm itu memang harganya beda-beda tapi feel-nya juga ternyata beda-beda ya jadi gak mutlak bahwa ini kalau yang saya rasain ya sekali lagi ya gak mutlak bahwa helm yang mahal feel-nya pasti paling enak belum tentu jadi semua tergantung selera kita oke, ada kurang lebih 13 aspek perbandingan yang sudah saya susun nah ini gak saya urut ya ini random aja oke, kita untuk mempersingkat waktu langsung aja kita masuk yang pertama dari sisi harga oke, ini yang saya beli pertama harganya Zeus ini adalah Zeus tipe ZS806 mungkin ini helm lama gitu ya nah, untuk helm ini Zeus ini ya ini penampakannya kurang lebih begini dari sisi depan ini sampingnya dan ini belakangnya ini atasnya kurang lebih begini tampilannya jadi harganya ini kisarannya 600-700 ribuan ya jadi kalau gak salah waktu itu saya beli harganya 670 ribu dan ini standar ya gak pakai aksesoris aneh-aneh bener-bener helm apa adanya aja ya, ini Zeus kemudian kita masuk langsung ke yang sini aja ya kita gak urut ya gak urut yang dari pembelian kayaknya TT T-Course nah, kayak TT T-Course ini harga range-nya itu di antara 1,2 sampai sekitar 2,5 juta yang saya tahu ya karena kenapa range-nya begitu jauh? karena ini macam-macam ternyata dia ngeluarin juga yang versi limited edition kayak Marvel segala macem itu harganya biasanya di atas 2 juta kalau gak salah yang pernah selain itu sekitar 2,5-an lah kurang lebih untuk motif-motif yang standar yang biasa itu kisarannya mulai 1,2 1,3 sampai 1,5-an lah kurang lebih jadi yang 1,7-1,8 juga tergantung motifnya juga kemudian yang ini oh ya, sorry ini bentuknya ya tampilannya ini tampilannya dari samping seperti ini ya, ini dari sisi depan ini sampingnya lebih 1 di belakangnya begini dan ini atasnya ya kurang lebih seperti ini ya nah, sebetulnya ini motif-motif yang umum aja ya bukan yang limited edition jadi ini kalau gak salah kemarin saya beli itu di harga kurang lebih sekitar 1,5-an ya kemudian yang ketiga ini ini helm sharp ya sharp scroll ya sharp scroll 2 kalau gak salah ya tipenya ya nah, ini harganya kisarannya 4 jutaan ya jadi mulai ada yang itu kalau di online itu ada yang 4,2 sampai 4,5 bahkan ada yang mungkin 4,7-an saya ini dapat harga sekitar 4,5-an kalau gak salah ya oke, bentuk tampilannya seperti ini ya ini dari samping ini dari depan ya, di sampingnya lagi samping sebelah kiri dan ini atasnya seperti ini ya nah untuk Zeus sama sharp ini kebetulan tipenya yang warnanya matte ya bukan yang glossy yang kayaknya itu yang glossy ya tapi motifnya saya cari memang yang motif antara hitam, putih yang mungkin ada unsur abu-abu dan merah dan kemerah-merahan lagi karena yang ini agak orange gitu ya oke itu dari sisi harga dan tampilannya ya kurang lebih nah kemudian dari sisi build quality nah build quality kalau saya bilang ini rasanya lebih padat ya yang sharp ini ya kalau yang Zeus ini build quality juga lumayan sih kalau saya bilang cukup bagus ini juga build quality-nya juga bagus hanya memang dia lebih ringan ya yang untuk KYT ya nah yang saya tahu juga ya nanti boleh dikoreksi ya boleh ketik kolom komentar kalau ada salah Zeus ini yang saya tahu ini impor ya katanya kalau nggak salah made in-nya Vietnam apa kalau nggak salah lupa kalau KYT ini lokal made in Indonesia kalau sharp ini Prancis ya oke kita langsung masuk ke komparasi berikutnya dari sisi berat ya tadi build quality-nya sudah ya kemudian yang berikutnya adalah dari sisi berat ya nah beratnya kalau di helm kalau itu yang pertama dari Zeus dulu ya di Zeus ini tidak ada tulisan ya beratnya berapa segala macam saya juga nggak tahu tapi actualnya beratnya itu kurang lebih 1500 gram atau kurang lebih 1,5 kg ya ini ya kemudian yang berikutnya KYT TT course kalau KYT TT course ini di sisi belakang ini di speknya ini ada tulisannya ini beratnya 1450 plus 50 gram itu speknya ya nah actualnya beratnya itu 1500 gram kemarin sudah kebetulan sudah saya timbang ya masing-masing nih semuanya ini 1500 gram ya 1,5 kg oh sorry yang Zeus tadi 1580 sorry ya 1580 ini 1500 ya jadi si Zeus ini lebih berat sekitar 80 gram nah kemudian ini shark shark skull ini ini yang paling berat kalau di spek disini tulisannya aja speknya udah 1550 nah actualnya setelah ditimbang itu 1630 gram ya jadi ini lebih paling berat ya nah yang paling ringan jadi adalah KYT ya jadi kalau timbang-timbang nanti kalau saatnya mau dipasangin aksesoris entah intercom action cam ya ini basicnya aja udah ringan jadi pertama itu nggak terlalu bebanin ya beda ceritanya sama yang shark ini ya oke kemudian ke perbandingan berikutnya untuk desain nah desain ini selera ya sekali lagi ya selera kembali ke orang masing-masing kalau saya jujur desainnya untuk Zeus menurut saya ini lumayan lumayan ya istilahnya nggak oke-oke banget ya biasa aja lah ya tadi udah saya liatin kan di awal ya bentuk sampingnya atasnya samping apa belakang depannya gimana nah kemudian untuk KYT Think Course ini bagi saya menurut saya ini desainnya oke ya shark ini juga oke ya karena memang apa udah dibentuk aja memang kalau menurut saya ya saya saya seneng sama yang dua ini ya kemudian yang berikut mengenai shell size nah ini ukuran shell ya nah ukuran shell ini nggak saya nggak ngukur yang secara spesifik berapa panjang lebar segala macam enggak tapi saya lebih pada masuk apa nyocokin dengan bagasi motor yang saya pakai kebetulan saya pakainya ADV 150 nah ketiga helm ini muat apa enggak di bagasi itu aja ukurannya kalau saya nah di lalah yang masuk di bagasi ADV adalah yang Zeus ya Zeus ini masuk di bagasi ADV 150 masuk kanan kirinya masuk memang di atasnya harus agak ditekan sedikit bangkunya ya pas saat ditutup nah tapi kalau untuk KYT Think Course ini nggak muat ternyata jadi sampingnya sudah nggak muat belakang depannya ya mungkin agak-agak muat juga nah kemudian untuk yang ini Sharp ini juga sama nggak muat ya jadi kalau untuk dari sel saya sebenarnya ini yang size-nya paling compact berikutnya dari sisi kualitas busa ya perbandingannya nah kalau Zeus ini kalau menurut saya kualitas busanya ya busa dalamnya ya ini biasa ya nggak ada yang apa nggak ada yang spesial banget ya biasa aja kemudian kalau KYT Think Course ini lumayan cukup bagus menurut saya ya bahannya enak dan apa permukaan ini juga kelihatannya bagus ya kayak ada lapisan semi-semi kulitnya gitu ya sintetis gitu nah kemudian kalau yang apa Shark nah ini kalau menurut saya ini bagus karena dia di busa sisi bawahnya ada tulisan Shark nya juga gitu ya nah ini kalau menurut saya sih ini oke ya itu dari sisi busa dan di dalamnya juga busanya enak tebal gitu ya rasanya ya kalau yang apa si Shark ini ya kemudian untuk melepas pasangnya kalau untuk si Zeus ya kebetulan saya baru nyoba melepas pasang pasang yang samping ya kalau yang menurut saya yang sampingnya ini ini gampang ya melepasnya melepas pasangnya itu gampang banget dia cuma ada kancing-kancing aja ya dia gak ada velcro-nya kalau gak salah nah untuk yang atasnya ini saya belum coba karena memang waktu saya melepas agak keras jadi saya gak berani paksa kemudian untuk KYT ini supaya ini gampang banget melepas pasangnya baik samping maupun atas ini sangat-sangat gampang ya masang kembalinya pun gampang gak ribet nah untuk apa sharp nah sharp ini diantara yang lain ini paling susah ini agak sedikit ribet karena apa disini ada switch untuk lampu LED ya nanti ada perbandingannya juga LED yang salah satu fiturnya nah ini jadi harus ngepasin jadi saat masang kembalinya agak-agak ini nih PR nih disini ya harus pas banget gitu ya oke kemudian komparasi berikut dari sisi fitur nah fitur ini mungkin fitur umum aja ya pertama dari sisi kesiapan dia untuk dipasangin intercom ya jadi yang pertama untuk Zeus Zeus ini secara spesifik gak ada sih ya tempat untuk pasang intercom tapi kalau dilihat dari sisi kupingnya gini ya disipasang disini ini bisa dipasangin intercom ya kemudian untuk KYTT course nah ini memang sudah spesifik disiapin tempat untuk pasang intercom di lubang speaker apa di untuk di speaker di kuping itu sudah ada lubang khususnya dan sudah ada memang tempat untuk kabelnya ya nah detailnya seperti apa sudah pernah saya share sebelumnya di video mengenai like dislike untuk helm ini ya nah kemudian untuk sharp ini juga gak secara spesifik ada tempat apa slot untuk intercom tapi kalau dipegang disini di busa di kupingnya itu memang ada kayak ada tempatnya ya bisa dipasangin apa speaker gitu ya oke itu fitur yang mengenai kesiapan untuk intercom kemudian yang kedua untuk pemakaian kacamata kebetulan di ketiga helm ini saya sudah pernah coba untuk pakai kacamata ini bisa ya jadi kalau kita pakai helmnya kita pasangin kacamata ini bisa dan termasuk nyaman ya kemudian fitur berikutnya dari sisi ventilasi nah ventilasi ini kalau pertama yang untuk Zeus ini yang saya rasain ventilasi itu cuma satu di dagu doang di atas kayak ada lubang tapi saya gak yakin ini ada lubang ventilasinya karena gak ada lubang apa buka tutup buka tutupnya nah kemudian untuk apa exhaustnya si Zeus ini ada satu ini juga saya gak tau nih ada benar ada lubangnya apa enggak ya kemudian untuk KYT ini agak banyak nih untuk ventilasi ya mulai dari dagu ada jidat ini ada sama disini kepala ada dua kemudian untuk exhaust di belakang ada dua ya nah untuk shot ventilasi yang di depan di dagu ada ya dagu jidat ada satu ya samping LED kemudian exhaust belakang ada satu ya di bawah spoiler oke kemudian lampu LED nah lampu LED kenapa saya masukin perbanding karena memang salah satu helm ini ada lampu LED nya yaitu cuman shot yang lain gak ada fitur lampu LED di shot ini ada fitur lampu LED yang ada dua mode ya mode yang nyala terus atau yang ngedip-ngedip ya posisi lampunya di dagu sama di kepala sama di belakang ya ada tiga titik oke kemudian kita bahas perbandingan dari sisi Pfizer ya nah untuk helm Zeus Zeus ini visor nya tipenya tipe visor cembung ya dan helm ini juga termasuk apa tipe yang dual visor ya jadi dia cembung dia dual visor ya nih ada visor hitamnya ya dan gampang di samping dia kemudian kayak titik course ini tipenya flat visor nya flat ya kalau lihat dari samping dia lurus nah dan ini single visor nah karena dia single visor saya pakai yang namanya fotokromic ya visor fotokromic jadi supaya gak terlalu silau kalau saat panas dan tetap terang saat gelap ya nah shot sama ini shot ini visor nya juga cembung kalau bisa lihat tuh agak cembung ya dari samping dan ini tipenya adalah dual visor ya nih bisa lihat disini tuh ya dia dual visor nah kemudian yang berikutnya di visor nya ini sendiri pertama untuk fitur yang melekat ya fitur yang melekat di apa visor gitu ya kalau yang di Zeus ini gak ada fitur apa-apa ya jadi dia polosan aja tapi kalau itu di KYT baik itu yang fotokromic maupun visor bawaannya itu sudah ada fasilitas untuk tear off sama untuk masang anti-fog ya jadi sudah ada tear off pos sama udah ada push pin ini langsung jadi satu ya ini kan bisa dilihat ya tuh ya di visor nya ya nah sedangkan untuk helm shark dia cuma ada push pin aja untuk anti-fog ya dan anti-fog nya sendiri nah ini dilihat ya titik yang kecil dia disini ya nah itu sudah ada dan anti-fog nya sendiri sudah include di dalam paket pembelian ya jadi kita gak usah beli lagi untuk helm yang apa shark ya kemudian field of view ya berikutnya ya field of view itu luas pandang kita di saat pake helm ini kalau untuk yang Zeus ini view ke bawahnya gede ya enak dia luas luas kemudian untuk yang kayak titik-titik course ini juga termasuk luas tapi luasnya dia bawahnya lumayan atasnya agak sedikit luas jadi sehingga kalau saya kena matahari ini lebih silau sebenarnya ya untuk si KJT nah kalau yang apa shark ini sempit field of view nya ya samping gak masalah tapi atas bawahnya agak sempit ya jadi kalau di atas kita agak jadi gak terlalu silau tapi di bawahnya juga agak ke atas gitu ya jadi kalau kita duduk itu bawahnya gak terlalu apa gak terlalu luas ya kemudian untuk proses lepas pasang visor ya untuk Zeus gampang untuk KJT gampang untuk shark gak segampang ini berdua ya ini agak susah walaupun dia gak ada mekanisme apa-apa cuma tinggal lepas pasang tapi lepas pasangnya keras ya agak keras karena mungkin apalagi jarang lepas pasang apa gimana tapi memang lepas pasangnya agak keras ya build quality untuk visor visornya antara Zeus sama KJT ini hampir sama ya gak terlalu tebal bahannya ya ya tapi ya lumayan lah ya tapi gak terlalu tebal hanya untuk shark ini visornya agak tebal ya jadi kalau kita ini merasa lah kualitas visornya itu agak tebal ya fasilitas visor lock di Zeus tidak ada visor lock KJT ada posisinya di tengah ya jadi harus tekan-cetek gitu dia mengunci ngelompasnya tapi agak keras shark tidak ada visor lock ya habis itu untuk pembuka visor nah ini agak berbeda ya kita kan visor tutup buka-tutup nah kalau Zeus bukanya dari samping ya ini kelihatan ada dari samping KJT posisinya di tengah ini ya kelihatan ya tengah sedangkan shark juga posisinya sama di samping sebelah kiri ya jadi Zeus di samping kiri sama shark KJT posisinya di tengah ya itu untuk buka-tutup visornya nah kemudian jenis tali strap kebetulan tiga helm ini memiliki jenis strap yang berbeda kalau Zeus dia tipenya tipe buckle isinya buckle apa-apa ini ya kalau teman-teman bisa lihat ini cuma tinggal flip satu ngelepasnya juga gampang tinggal pencet ya itu Zeus kayaknya TTT course dia pakai yang double D atau D-ring orang bilangnya memang sedikit prosesnya nggak sesimple yang lain ya karena dia harus ngelilit-ngelilit ngikat-ngikat tapi katanya dari sisi safety ini yang paling aman nah kalau shark dia tipe strapnya yang mikrometrik ya jadi harus laser ya nanti bukanya ini yang ditarik ya jadi untuk Zeus sama shark melepas pasang strap itu jauh lebih cepat daripada KYT ya yang harus ngelilit-ngelilit oke kemudian perbandingan berikutnya mengenai spare part atau aksesoris yang ada di pasaran ya jadi untuk Zeus kalau saya browsing di online shop gitu ya ini termasuk yang agak lumayan gampang nyarinya gampang dan harganya juga cukup terjangkau KYT juga sama gampang dan harganya agak sangat terjangkau lah ya untuk visor gitu nggak terlalu mahal nah untuk shark ini agak ekstra susah nyarinya ya susah nyarinya itu nggak banyak contoh kayak visor aja sedikit di market dan harganya agak mahal pula gitu ya karena memang mungkin beda ya karena helmnya impor jadi mungkin ketersediaan juga nggak segampang kalau yang lokal atau yang sekitaran sekitaran Asia mungkin gitu nah kemudian untuk pemasangan mounting action cam untuk Zeus saya bisa pasang action cam mountingnya itu di samping ya sini sebelah sini untuk di atas menurut saya agak susah karena dia agak ngeruncing disininya jadi untuk pasang di tengah kalau saya pribadi saya agak susah jadi saya pasangnya di samping agak sedikit berbeda dengan KNT KNT sama nggak bisa dipasang di tengah ya karena sama agak rucing juga tapi dia juga nggak bisa pasang di samping karena kebetulan ada teksturnya nih kalau dilihat di sini ya nah ini ada teksturnya jadi kalau dipasang tempel di sini juga nggak pas jadi mau nggak mau pakai yang model yang portable yang pakai tali yang di tempel lepas pasang yang pakai tali nah kalau untuk shark sama kayak Zeus dia bisa dipasang di samping dan ini juga cukup kuat ya oke kemudian perbandingan lagi yang selanjutnya mungkin yang terakhir ya kekedapan terhadap suara nah untuk si Zeus ini yang tidak terlalu kedap ini nggak terlalu kedap sebenarnya jadi kalau suara kendaraan di luar kita mencet klakson itu masih terdengar ya terdengar cukup jelas dan ya nggak keras juga tapi saat kita tutup semua jalan tempatan 75 80-an gitu ini nggak ada terasa dengar suara angin masuk ya rapatlah ketutup gitu ya walaupun dia nggak terlalu kedap terhadap suara untuk KYT dia sedikit lebih kedap daripada si Zeus tapi saat di kecepatan 75-80 saat kita tutup itu ada suara siulan angin masuk kedengeran ya nging-nging gitu ada nah untuk ini shot ini yang paling kedap jadi ini mungkin suara motor dan suara ini pun nggak suaranya kecil kalau mendengar kalau kita pakai karena mungkin bus aja juga tebal gitu ya dan angin juga nggak ada yang masuk ya jadi yang istilahnya yang paling apa senyap lah helm ini ya oke paling itu aja beberapa hal yang saya bisa compare dengan helm ini jadi kesimpulan utamanya sebenarnya ini bukan membandingkan oh ini harganya mahal ini paling bagus nggak bukan seperti itu tapi bahwa setiap helm berapapun itu harganya tapi dengan nyata selamatnya sesuai dengan SDI ya standar dan bisa dipakai untuk apa ya memenuhi aspek keselamatan dan safety gitu ya sebenarnya berapapun harga helm itu nggak masalah gitu ya yang penting nyaman saat kita gunakan ya karena terbukti memang nggak ada jaminan helm yang mahal pun mungkin nyaman di kepala kita ya mungkin juga kalau ada apa-apa ada kerusakan segala macam kesulitan untuk nyari sperpat dan segala macam jadi kembali lagi ke kita yang pakai kita nyaman di mana bukan cuma hanya nyaman dipakai tapi nyaman juga dari sisi perawatannya pencarian spare partnya dan hal-hal lainnya ya oke jadi itu aja guys video singkat kali ini nggak mungkin nggak singkat juga ya agak panjang nih videonya tapi karena kita bandingin sekaligus 3 helm ya jadi kita tapi nggak detail perbandingin tapi sekedar gambaran aja nanti boleh nanti saya siapkan tabel komparasinya juga dalam bentuk foto nanti saya tampilin di akhir video ya oke sekali lagi terima kasih sudah ngikutin video ini jangan lupa subscribe atin channel like share dan komen di video video kami terutama terkait komparasi helm ini kalau teman-teman ada masukan ada saran atau beberapa hal lain yang mungkin bisa disampaikan boleh juga ketik di kolom komentar oke guys mungkin itu dulu video kita kali ini sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys selamat menikmati terima kasih